Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ini akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah disana saya kali urangi Mekah nanti semoga terus nanti di ta'if yang mau umroh ketiga semoga kita memfasilitasi tiga kali umroh nanti yang mau umroh yang kuat fisiknya atau wafsai mengambil mikot lagi di ta'if itu nanti 6 hari kita di Mekah terus nanti disanya di Medina jadi kita Mekah itu kesel secara fisik tapi ternyata kita berkong mungkin ngerasa tundur di rumah biasanya kerja terus jadi ngantuk sehari itu istilahnya dua hari atau tiga hari penyesuaian lagi kemudian nanti terforsir di Mekah kita di Matina suantai masjidnya juga damai terus sambung Pak sekarang ini ini sudah ada nanti saya akan dibagi setenggal-setenggal itu jadwal perjalanan kita dari tanggal 15 sampai tanggal 26 itu sudah komplit nanti sesuai dengan semoga itu bisa kan semoga nanti saya akan di saya akan di laksanakan kemudian saya mau doanya ini makah Matina hotelnya lagi buat kabarnya ada kenaikan 300% untuk hotel Makah Matina tapi bismillah nanti semuanya bisa terkondisi ini menjelang saban menjelang bismillah 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 kemarin fadilah sambung fadilah fadilah bismillah 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 ini gambaran kali sakit bismillah hari pertama kita nanti hari Rabu sore hari Rabu sore makai sudah kumpul di bandara jam 4 sore jam 16 16 makai sehingga daerah Meriki berbicaraan yang kebarat-barat iya makai sehingga langsung ke bandara jam makai 16 sore kita koordinasi kumpul sama rombongan yang lain karena kita totalnya 45 saking Sleman Meriki 23 nanti yang 7 dari kantor pusat kemudian yang 15 saking di sana meskipun 15 itu seragami beda tapi makai satu rombongan satu satu bimbingan juga makai pokoknya seragam ini hanya dipakai pas pulang ngetarani sesuai dengan obarnya makai seragamnya dilepas disimpan seragam-seragaman 45 orang ini jadi satu rombongan makai kenalan kemudian kemudian malam kita terbang setengah sembilan karena peraturan bandara untuk penerbangan internasional empat jam sebelum penerbangan sudah harus di bandara ini sampai bandara ini sampai bandara dua tempat jalan yang di di daerah sentolo sama daerah pulau maka diantisipasi maka disepakati besok ini jebulanya mbak ini karena minggu tinggal dua minggu ini minggu besok minggu depannya kita berangkat minggu dipersiapkan video-video video-video yang sempat minggu sekalian minggu makasih apa yang harus kita siapkan terus maka setengah sembilan kita berbang dari Yogyakarta nanti duhur asari minggu nanti asari seorang masih masjid nanti masjid parkiran bawah dan melambai minggu 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 musul minggu kita koordinat disini Bersangin butang katuan Mungkin naik parkir Nopo mencintai tempat darah Parkiran penganggap itu Lagi Keringanan oleh Allah Untuk menjalmak Sholat Bahkan kosor Jadi mandi Karena Murah gelap Nanti kalau nyanggak waktunya Di mandi Jambat kosor Kalau enggak Nanti diisahnya Karena kita Satu jam sebelum keberanggapan Setengah jam itu sudah masuk pesawat Mimotan ini kongan terimak buahnya Karena rumpungannya Nanti sekitar satu pesawat dari Jogja Nanti ditambahin dari Pekat Baru Lumpur di Malaysia Dari Jogja pesawat kecil yang 145A Nanti terbang ke Malaysia Malaysia gabung kali pokoknya baru dan lain sebagainya Terbang ke Jeddah Pakai pesawat Airbus Kapasitasnya sekitar 400 150-an Kumpungan umroh Kapai Sejujurnya seragamnya Beda-beda Oke Ini tang imigrasi Mohon pun ketemuan Oke Rencang-rencang umroh Alhamdulillah yang Didampingi birunya Hanya dari kita Kemudian Setengah Sembilan kita Terbang Nanti setengah Ejam Nol-Nol Waktu Malaysia Niku Sudah sampai Niatnya kapan Nanti Di pesawat Sebelum landing Nanti diingatkan Tapi Pakaian Ikhrom yang Bapak-bapak Dipakai Dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia Tapi Celananya Dalam Masih boleh Dipakai Mungkin Dilepas di pesawat Masalahnya Mula Mujam Bapak-bapak Ibu-ibu harus Nanti Dipakai Di sana Bawahnya Saja Mungkin Atasnya Yang paling Ruhbangil Kan Ikhrom Yang bawah Jadi Kajus Harum Tapi Ada teknik Tentu Karena Kita Tidak Pakai Apa-apa Di dalamnya Mungkin Nenggu Jangka Nopong Gondodok Bintu Rangketok Ini Ini Tentu Tentu Kemudian Kita Menjaga Niatnya Itu Pas Nopong Umrah Pertama Menjaga Larangan Larangan Larangannya Apa Nanti Kita Terus Dulu Rukun Pertama Niat Dimikon Umrah Pertama Kita Nanti Dia Melang Terus Umrah Yang Kedua Besok Itu Siti Tur Di hari Ketiga Umrah Kedua Jadi Hari Kedua Makin Bebas Jadi Larangan Umrah Tidak Berlaku Jadi Umrah Pertama Nanti Kalau Yang Kuat Kita Bisa Tiga Kali Umrah Kalau Misalkan Satu Yang Jelas Umrah Pertama Untuk Diri Kita Sendiri Mungkin Ada Kesempat Lagi Umrah Kedua Pas Ditur Ke Jabal Roma Napak Tilas Gaji Gemina Ke Arofa Itu Nanti Kita Umrah Kedua Pakai Kain Ikhlam Lagi Sinta Bapak Nanti Ngomroh Siapa Ngomroh Keluarga Yang Sudah Mengingat Atau Yang Sakit Tapi Kecil Kemungkinan Terkesan Ulangnya Mampir Di Kornulma Nasil Kornulma Nasil Itu Tempat Miko Suga Nanti Yang Umrah Kedua Diji Rona Apa Mas Tuhan Tuhan Yang Mengingat Pak Adem Senga Senga Sandi Yang Kedua Gratis Umrah terus kemudian kalau sudah pakai kain ikhrom niat jadi setelah pakai kain ikhrom bapak-bapak hanya memakai kain ikhrom dua lele yang lainnya tidak boleh yang berjahit tidak boleh bahwa setelah tidak boleh setelah tidak boleh hanya dua lele kain ikhrom kemudian nanti ada rukun yang kedua namanya tomah nanti malam Jumat setelah nah dari hotel ke dari hotel Mekah kita turun ke Masjid Il-Haram untuk toal mengeliling kabah tujuh kali mengibarankan waktu suku hotel langsung keluaris labaiqallah umma labaiq labaiqala syariqala galabaiq talpiyah itu dilantungkan sepanjang perjalanan dari hotel ke masjid sampai di kemudian syaih syaih setelah selesai tuaf tujuh kali tujuh kali keliling kabah niku kalau lu kenal terus bisa keliling di pelataran kabah niku waktunya kurang lebih 25 menit kurang lebih kalau ibu kalau mau di sambi kalau di kaleng dirah kalau mau di sepuluh kita nggak cendik halal atau no rancang sekitar 25 menit ya ibu salita waf bismillah ya ya kemudian setelah tuaf nanti keluar sedikit dari area tuaf mungkin caga caga jenangnya makom ibrahim ini berarti katus ngepoget tugu maki yang temkoyo mas poe tugu katus hiasan pager niko mungkin di dalamnya ada bekas telapak kaki nabi ibrahim pas bangun kata jadi makom ibrahim niku bukan kuburan bukan makam tapi bekas telapak kakinya nabi ibrahim pas bangun kata niku sholat dua rokaat di belakang makom ibrahim itu juga tempat mustajah sholat dua rokaatnya monggo sholat sholat toaf monggo nanti enten surat yang dianjurkan gomko wapalkapeng masyarakat rokaat pertama berfatehah kuliah ayu harga kemudian rokaat kedua kulhu jadi khusus sholat sholat sunah toaf bertuaf tujuh kali utara tujuh kali nyikir keluar sebentar cari tempat yang luas di daerah belakang makom ibrahim maki sholat dua rokaat sendiri-sendiri ini langsung madakata sendiri-sendiri rokaat pertama berfatehah membaca kuliah akhir yang kedua setelah al-fatihah membaca kul kul ini gambarannya ini tersetan area setelah itu nanti keluar di area kaabah dari area kaabah cari airisam jamb muncuk airisam jamb ini nanti kalau bisa airisam jamb ini kan ini cerita bisa gambarnya ini airisam jamb ini setiap nampu caga masjid nampu pojoknya masjid itu galon-galon warna rupanya rata keren rata keren warna keren galon-galon warna semua airisam jamb ini keren kecuali mungkin yang itu tulisannya biru not cool mencati wocok mencati artek pokoknya yang itu tulisannya biru itu berarti mencati dingin yang itu mereka gawanya rotodur terus menunjuk yang dingin es semua geruk tapi biasanya dingin dalam tersebut karena cuacanya ekstrim neksaga kecuali darurat setiap masuk masjid atau pas setelah tuaf ngunjuk jam-jamnya sehingga tulisannya di di anak pokoknya butang S yang lainnya S disarankan dua gelas dua gelas doannya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah hari ini ilmu ingin manfaat rezeki ingin jembar luas terus dilahkan semua penyakit yang ada ini ini tanggal pinter ini bismillah 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 dua dua luka minum air sam-sam ini minum air sam-sam bebas ada yang duduk ada yang menyarankan berdiri ini yang diluri pokoknya diluruh-luruhan pokoknya di wilayah ini ini karena Allahuakbar ini Allahuakbar ini 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 jadi melaku hotel masjid hotel masjid lukur padahal melaku hotel masjid lukur 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 jangan ada berbentuk kemudian kita ke area Mas'a, Mas'a itu tempat Sa'i, Sa'i itu ini dulu riwayatnya Siti Hajar ketika Nabi Ismail mengulahir melayu melayu-melayu seka bukit sofa yang marwah, marwah sofa, sofa marwah, pingpitu, jadi sofa marwah sisi, marwah sofa loro, sofa marwah talu, marwah sofa papa, manaspwet, terus begitu jadi nanti berarti tiga setengah kali, ini aku tenganda, nanti namanya lembah, 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 lembah manazil, ini aku riwayat lembah hasil ini, jadi saat ini yang pun dibayangkan, kalau, nanti saya ini ku antar bukit seng ororo, pun nanti ini, misalkan dibangun, misalkan ada AC ini, jadi kita ini lembah manazil, terus bukit sofa marwah, tapi ternyata ini pun bangunan ada AC ini, maka kesel kanan kiri ini pun nanti, zam zam. Nah maka lembah manazil ini ku pun ditengah sekitar 10 meter lah, roto panjang, mungkin untuk bapak-bapak, ini ku disunahkan pas pas tem lembah manazil ini ku, mampu ini yang iju ini ku, disunahkan untuk lari-lari kecil bapak-bapak mawon, gitu apa, oke. Mungkin ternyata ini apa? dikutamu kanan, roti-fir, warham, wa'fu, waltakarom, waltakawas, sapa'ta'lam, inaka'ta'lam, malak-la'lam, inaka'am, la'ul-la'zur, disana itu bukan membaca doa tapi berdoa berdoa ini sesuai itu itu sualat subhanallah walhamdulillah walaihla Allah istri nabi nabi niyadu jawa jawa tiga tiga sesuai setelah tujuh kali tiga setengah kali berarti tujuh kali ketika sampai di Bukit Sofa berhenti sebentar itu tempat untuk berdoa jadi tidak usah khusus-khusus terus mumpuk tapi begitu naik Bukit Sofa doanya sebenarnya ada atau tidak punya niat hajat apa tempat mustahak setelah tujuh kali sampai terakhir di Bukit Marwah terus potong rambut apalagi apalagi jadi misalkan dikendak yang perlu dipotong terus dijalani duit nah syaratnya boleh memotong itu harus sudah dipotong mungkin kalau kita tidak bisa dipotong tidak bisa dipotong tapi mumpuk ini sakit Bosan jauh di Afghanistan bangladesi sakit bosan jauh kadang kalau kita bisa kutik terus kita buat rambut bangladesi masing-masingnya punten potong rambut ikul motel yuk li motong iso di minta dong ikutik pelajak li rambut ngapun ten potongnya rambut kulo motel yuk di ngerti pak karte diung afghanistan motong ibu, ibu baru boleh motong bu lalu di depan perjalanan saking malaysia meskipun buka duduk niat ikhlam nah kahlul buka duduk mi 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 selamat menikmati 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 setiap bulan mereka nyebut kempangan jadi dan seangkatan itu ada cerita, ngele-ngele mengingatkan Mekah, mengingatkan Tanah Suci cerita kalau seamar, seangkatan yang tahu diseb-sebkan, tahu singa tani kawai terus, karena animu untuk setelah kondur saling Tanah Suci itu keinginan untuk ke sana lagi bersama keluarga itu luar biasa jadi pertemuan alumni itu termasuk pengawasan dan diacaranya sama tabungan umprah tabungan umprah itu sepoknya tabungan umprah monggo, nanti yang sudah monggo separuh atau berapa nanti bisa berangkat jadi ditambahin kemudian intinya larangan umprah itu itu berlaku tidak selama 12 hari jadi jadi hanya berlaku ketika kita umprah saja jadi umprah itu itu sepoknya ibaratnya jadi ada waktu ketika dibolehkan ketika diwis niat sahur tidak boleh makan ini mau dan nanti umprah yang kita lakukan atau larangan larangan yang berlaku niku yang jelas malam jumat mulai oke kita berangkat dari di malaysia indonesia langsung malaysia langsung mekah mungkin masalah cukur mencukur mungkin masuk ke tas teteng yang tadi kita bandara di sumur petugas bandara ini kebetulan randu ganti jadi masalah cukur mencukur dan lain sebagainya untuk umprah yang pertama di Jogja di rumah oke makanya diresi singkiro-kiro ganggu singkiro-kiro ganggu bapaknya diresi kemudian nanti mulai ini setelah paginya mandi besar ini kemudian mandi besar kemudian mandi besar terus yang dikucuk sirai ini 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 Indonesia ini 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 sirai sirai dipasang ini ditunggu 1 menit atau setengah menit kok kiro-kiro cukup panas ini sirai masalah ini apa ukuran panas ini 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 panas dengan dingin ini jengit ini minggu ini Indonesia panas ini dingin akhirnya ini jengit jadi panas ini ini ngasih siram ampun sirain bisa segitih kan shower ribu nge-shower ngigil ya tiba-tiba 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 shower dari atas untuk mandi pokoknya di jengit bunga Kiwo setidik wai nek boton sedengah jengit maun ampun di iwan nge-nge kumpul sedengah tapi sih jelas tidak selainnya nge-nge nge-nge Indonesia kalau Malaysia naik bodoh dengan panas di tapi naik Malaysia po Arab Saudi Kiwo Pak panas namang ke siram besar mandi besar di Malaysia terus pagi langsung ibu-ibu pakai pakaian ini pakaian gamis biasa tapi kita sebut ikhrom ikhrom karena makin rukwe yang atasan senyata tulisannya larut pelaruh ibah itu kan dipakai kalau sudah masuk Masjidil Haram sampai ke udara Mekah jadi selama city tour sementing kaos kaki anggih terus menggi nopo kurdungan terus tangani nopo kaos tangan sing ngutupnya ini sing nyantun Nopo sini selong beroe ngintun iki kisiko sing kitap nih telapatannya nanti perso gitu itu untuk kesempurnaan toaf kita ya menge-sing kelihatan bukan pasti pastoan tidak boleh pakai masker atau cahdar dibuka pastoan kemudian kerudungi dia jokih jadi berikin ikutnya ibu-ibu termasuk au auroh jadi sekitar jangkut di mangi pas ngerikoro terus dikenal mulai dari Malaysia ibu-ibu sudah pakai pakaian monggo dan lain sebagainya pakaian biasa monggo yang penting tertutup kemudian bapak-bapak dari hotel bersarapan jam 9 tetap masih pakai pakaian biasa eh tapi ekromen terlas koper jilid setelah situr maka jam 4 kita masuk ke bandara Kuala Lumpur itu kali nenggo karena kita terbangnya setengah delapan malam eh waktu Malaysia kita isui Pak tiga jam tapi nek nenggo kali nanggi budet-udetan minggu coba ya karena setengah jam sebelum berangkat kan harus eh jaman kerbangan sudah harus ke pesawat maki udet-udetan ya kan Kuala Lumpur praktek minggu oke satu-satu protek untuk bapak-bapak pakai kain ekrom biar jalanin nganggung ikrom sih praktis tapi modern kebuka karena yang dijaga kepala jangan sampai ngutup terus termasuk kain ekrom iseng-iseng terus ditutup ke sirah motel gigi buat nangcara pokoknya angkir sih nempel tidak tuh boleh namun itu betul bangkitang Malaysia sudah pakai kain ekrom yang bawah saja terus pakai celana pendek boleh ciri ne inti ne mangkir di pesawat kan makan dua kali pokoknya urung leh mudahar nanti setelah makan yang terakhir bukan terakhir makan yang kedua jadi dua jam setelah terbang dari Kuala Lumpur kan langsung 2 jam nanti satu jam sebelum leh deh sudah dapat makan makan nah bermakan iku bu ampun leye-leye Pak langsung copoti kakek oke oke kalau periksa nih Bapak-bapak itu kurasa langsung dicopoti tadi sudah pakai kain ekrom bawah amarginopo makai tempat duduknya ini ku kepadanya sudah kita usahakan cat kelompok tapi kita tetap sakit-sakit-sakit nanti pokoknya ini ne bermakan yang kedua makai dicopoti setelah yuk Bapak-bapak makai nenggokku manduk karena tidak bisa berenggan satu rumbungan ini selalu rumbungan umrah setelah yuk Bapak-bine tetap memperingatkan setengah jam sebelum landing dengan tetap punya kesadaran untuk niat labaiqallahumma umrotan labaiqallahumma umrotan malih labaiqallahumma umrotan malih labaiqallahumma umrotan malih labaiqallahumma umrotan nah Mas Niki harus hafal yang ini karena yang umrah pertama kita tidak bisa memandu bareng-bareng nanti naik umroh yang kedua munggah bis bareng-bareng bis-biseh diwisah rumbungan 45 orang jadi mungkin bersolat dua ruka atau masjid jirona 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 iwkulone dadapan ya lah maki bareng-bareng naik bis terus ngebu niat bareng-bareng pak bismillahirrahmanirrahim dan biar oke bismillahirrahim labaiqallahumma umrotan barang-barang sing kedua atau ketiga nanti kita bisa barang-barang mohon nanti yang umrah pertama labaiqallahumma umrotan sendiri-sendiri iya karena ngesa hanu bedoh oke no pagi bedohnya beda kemungkinan sing penting patung lane bermakan yang kedua nge-nge-nge jadi bermakan kedua sing utut kucut seng pukukan hukumma putu nyobot tiga doang ingin sing lamik tiga doang ingin nek atasnya pakai kaos karena disana ada seri potis awam nge-nge nge-ngang dingin bisa pakai seri potis awam nge-ngin bisa pakai seri potis nge-ngin bisa pakai seri potis nge-ngin bisa dilepas tetap semua kecuali dua kain itu awalnya itu lanjutkan untuk praktek dan peralatan apa yang dibawa karena kita spesial biasanya program umroh itu medinah dulu jadi kain ikram masuk ke besar kita spesial maka dulu kain ikram dan peralatan umroh maksud proper kecil bagi ini kita melayani sepenuh hati kita ini sudah dua kali bisa insya Allah tiga kali kita layani sampai pertama dengan satu rumpukan nanti tambah 45 totalnya itu bener-bener akrab sesaudara seberjuangan seberjalanan kedua semoga kita tidak lelah untuk saling mengingatkan memberikan dirimu sebelum keberanggapan minggu depan monggo mau disini lagi atau kita semangat minggu depan minggu depan termasuk NIP atau NRP kemudian mau izin tanggal berapa sampai tanggal berapa tergancung cuti dan yang perlu diingat bahwa kita berangkati Rabu siang dari sini kita jam 2 atau setengah 2 ngapain ini mencep mending kita meloloni sekolah sampai jam 1 dari sini nanti kalau misalkan itu bisa belum masuk cuti kan lumayan bisa diistirahat setelah pulang karena setelah pulang mesti butuh adaptasi ini kalau orang merasakan kesel merasakan kesel kami memiliki menghormati hari ini insyaallah nanti info-info kita share di group kemudian ini 2 minggu 2 minggunya besok Rabu nanti kita administrasi yang belum kemudian nanti yang lainnya nanti yang perlu kita diri kemudian yang keluarga kurang 3 putra 2 putri 1 bu misalkan ke paksoni antan koperasi fitur bentuknya tapi warna ini kodok gede ini kodok ini ada si jeno gambarnya si ura mungkin ya nanti dihapus nganggup ke paksoni ini karena memang stoknya habis ya masing pembelian belum dapat nah ya guys mungkin di anu kita antar ke oke tempatan atau selanjutnya oke kita ini 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 laka warnur la syarikat lambaiqallahumma lambaiq lambaiqa la syarikat lambaiq inna wa hamdha wa ni'mata laka warnur la syarikat Alhamdulillah Niki sedikit, Niki air jam-jamin ngata Niki Seng sebelah kanan niki gelas bersih Sebelah kiri yang kosong niki untuk gelas kosong, gelas serga Jadi mungkin mender, terus kranetan bawah sini Terus nanti dimasukkan di sebelah kiri yang kotor Terus niki semuanya Dingin, kecuali sengatun tulisannya biru Pokoknya bodohnya ada tulisannya biru, ini ku anget Mula jamah kita, kita sarankan untuk Seng wala ngelaki tetap pakai yang biru One three pak, kadangnya cepet ente Karena dobirso, akhirnya Nek meriki ini yang tidak ada tulisannya biru ini ku es Seng-seng-seng-seng, es Yang lain kita share Ini tulisannya not cool Ini lainnya mbak Teng Biasanya satu grup nanti ini Hanya ada satu atau dua Dua galol Dua galol Nomakul Biru Pokoknya tulisannya di biru Oke pak Pokoknya buat tulisannya biru Minum sebanyak-banyak monggo Kalau bisa begitu masuk masjid dua gelas Keluar juga dua gelas Dua gelas Belasih sini kau, betul ini canggih Ini kau, betul ini sini Kela senapa aku akur plastik ini kok Terbisa monggo2 kali ini seperti tadi Jadi, bisa kita bantu lagi Baik punggung kita hormati Makata dengan sikit kita terakan yang paham potensi terlepas kita tetapkan di mausan subhanallahumma wabihamdika ashandhuallaha ilaha ilaha astagfirullahaladzim alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh